Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen What's Going On, rapat Komisi 3 DPR RI dan Menko Poluka Mahfud MD yang membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah diwarnai hujan interupsi. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani, padahal Sri Mulyani dijadwalkan hadir dalam rapat yang digelar di Rabu sore lalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni yang memimpin rapat menjelaskan ketidakhadiran Sri Mulyani dikarenakan ada undangan dan cara lain. Saroni memastikan jika dimungkinkan Sri Mulyani akan diundang dalam rapat lanjutan. Hujan interupsi juga terjadi saat Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan paparannya. Mahfud meminta anggota Komisi 3 tidak menginterupsi saat dirinya sedang menyampaikan pemaparan. Saya tidak mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi nanti lah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi-interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi ditudeng-tudeng lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu misalnya saya membantah lalu disini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambu. Belum ngomong sudah diinterupsi, ditudeng-tudeng, suruh bubarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.